Hai Assalamualaikum Selamat berjumpa kembali sobat Ronita Alhamdulillah nih mesin PSD yang kita tunggu-tunggu sudah datang jadi mesinnya udah datang ini lagi dibongkar sama Bang tenang edisi kita Bang lagi dong gue lagi video nih kenceng Aon ya terlalu bersemangat oke jadi ini mesinnya datang jadi kita mau rakit dulu apa itu ini istilahnya mesin PSD ya nah cuman menyambung video yang tadi saya upload jadi video tentang elastisitas ketebalan cetakan tadi saya pengen narusin video itu jadi gini ini perbandingan yang ini adalah cetak film bestia kita menggunakan mesin besar atau latformat sedangkan ini adalah cetak menggunakan L800 atau printer kecil di printernya jadi tunjukin dulu nih printernya ya jadi apa ini beberapa yang udah kita cetak ini ya jadi ini temen-temen nih eh itu yang sudah saya cetak nah kita mau lihat perbedaan kebalan cetak printer format PSD yang kayak punya Ronita atau dengan L1800 jadi kenapa saya saya bilang dari beberapa awal bahwa printer itu juga ngaruh karena nanti hasil yang dicetakan itu juga dipengaruhi printer itu artinya ketika printer kecil gitu istilahnya itu apa itu ketebalan dan sebagainya dan sebenarnya ini masalah ketebalan atau apa bukan bukan hanya faktor printer ya tapi juga faktor dari software gitu istilahnya dari print headnya gitu nanti juga ada faktor jadi print head software pengaturan setting dan sebagainya cuman ini anggap secara umum ya cara umum kita mau lihat nih antara yang mesin kecil dengan mesin besar seperti apa bedanya ini mesin kecil eh ini emang agak susah nah ini teman-teman bisa lihat nah ini ya oke ini ya satu satu dia tipis sekali tipis Aduh jatuh dah sambil dulu nih jadi dia sangat tipis sangat tipis nah ini dan lebih kalau kita ini dia gampang putus lebih putus cuman ini udah cukup bagus gitu bisa ini filmnya sama lemnya sama ya gitu istilahnya tapi secara hasil tintanya dia lebih tipis ini kan yang putih toang yang nggak ada warnanya nah ini saya pakai yang ada warnanya eh di sekarang saya pakai yang jadi warna dulu terus kemudian putih harusnya lebih tebal harusnya lebih tebal karena kan dia ada tiga layar gitu nah seperti ini cuman dia ternyata juga tipis waduh juga tipis sekali ini teman-teman dia tipis sekali gitu dan ini lemnya kayaknya pembakarannya masih kurang rata atau mungkin belum dibakar lemnya nah ini saya taruh dulu sini oke coba saya cari yang gimana nih 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 kayaknya lemnya udah dibakar nih jadi ini gambar ini printer kecil tapi lemnya udah dibakar saya ambil bagian esnya nah ini ya teman-teman ya dia tipis sekali kan tipis sekali tuh tar nah sekarang ini yang PSD yang mesin latformat nih yang kita lagi apa lagi bongkar saya akan coba ambil ini mungkin gambarnya agak susah di simpan aja nah ini saya ambil nah cuman ini saya akan putus jadi saya enggak agak susah kalau ngambil semuanya nih ini saya ambil ini tadi kita Mari kita jadi dari sini aja dari sisi gini ini ini kita ambil sama-sama kecil aja nggak usah ini nah ini saya tarik kuat kan nggak langsung putus nih jadi yang ini yang printer besar itu dia lebih elastis tapi kalau yang printer kecil dia lebih merepel gitu saya nya lebih apa gampang sobek gitu saya kalau ini ketika ditarik dia lebih aman kayak gitu ini kan nah nih saya lihat apalagi yang tadi mana yang sebelah ini yang ini nih ini mungkin settingannya putihnya lebih tipis dan sebagainya dia lebih ini banget apa tuh tuh bergidil gitu istilahnya lebih kurang fun secara filmnya itu kurang fun nah inilah eh sekali lagi sobat wanita printer pasti pengaruh tinta pasti pengaruh film pasti pengaruh terus metode oven atau yangnya pasti pengaruh juga gitu istilahnya jadi eh kenapa sablon PT ini kita nggak boleh buru-buru gitu loh kita jangan jangan buru-buru langsung eforia banget nggak diperhatikan detil-detilnya nah nanti asal beli mesin asal beli bahan tapi ternyatanya enggak bagus gitu kan istilahnya atau ternyatanya salah gitu istilahnya nanti menyesal di kemudian hari nah makanya kita saranin pilih yang bahan bagus tinta yang bagus yang sesuai dengan karakter kita nah kalau Ronita memang karena kita mau mengejar produksi cepat dan standarnya mengejar printable tentu kita milih yang light format ini gitu istilahnya walaupun kita juga punya yang printer kecil nah kita juga pakai printer kecil tapi yang untuk internal lah gitu itu internal yaitu untuk bikin label Ronita ini yang cuma 12 dan sebagainya tadi video selanjutnya saya akan terangin gitu istilahnya printer kecil tapi untuk sementara ini tadi ya jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa printer kecil ataupun printer besar sama-sama bisa elastis tetapi printer besar atau sistem light format itu menghasilkan hasil sablon yang lebih solid atau lebih lebih pem gitu istilahnya dibandingkan printer kecil dengan tinta yang sama sekali lagi ini saya pakai tinta yang sama ya bagi yang L1800 atau yang mesin ini kita pakai tinta yang sama lem yang sama film yang sama nah seperti itu semoga video ini membantu Anda memahami lebih jauh tentang sablon tepung atau sablon PET film ini sehingga nantinya tidak apa itu tidak bingung gitu ya oke jangan lupa tunggu video Ronita selanjutnya karena sudah datang tentu kita akan explore lebih jauh dan aplikasinya seperti apa terus tonton channel Ronita ya jangan lupa like and subscribe belum yang like dan subscribe sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh